Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy Oke, disini saya akan menggambar sebuah koordinat Dimana koordinat ini kita gambarkan dalam vertikal koordinat Serta horizontal koordinatnya Nah, disini kita lihat misalnya kita memiliki 4 titik di R2 Dimana kita dapat gambarkan bahwa posisi faktornya berawal dari 0,0 Dan ketik kedua kita dapat tuliskan di misalnya K1,0 K merupakan konstanta Dan disini kita gambarkan sebagai K1,0 Nah, disini merupakan poin kedua dari faktor tersebut Nah, disini misalnya kita hubungkan antara faktor yang pertama dan faktor yang kedua Lalu, misalnya, sekali lagi disini kita hubungkan yang warna hijau ini Lalu, misalnya saya memiliki sebuah titik ketiga Dimana titik ketiga kita definisikan sebagai K1,2 Nah, disini kita ambil dari titik pusat Kita gariskan menuju ke titik tersebut Nah, lalu, titik keempat atau titik terakhirnya berada pada sumbu Y Yakni, kita gambarkan disini Misalnya, dia merupakan K2 Kita gambarkan dengan warna biru ini Dan kita dapatkan nilainya pada 0 dan K2 Nah, lalu Disini kita dapatkan Rectangle form Atau bentuk dari bidang ini Kita dapat tuliskan sebagai Pembentukan dari Sebuah Otak Yang dengan cara menghubungkan setiap titik yang terdapat pada bidang Pada koordinat tersebut Dan disini kita dapat lihat Misalnya, kita namakan untuk titik pertama adalah vektor A Titik kedua, vektor B Titik ketiga, vektor C Dan titik terakhir merupakan vektor D Nah, sehingga kita tuliskan disini sebagai penghubung antara titik-titik A, dan vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D Nah, sehingga Kita dapat lihat bahwa Kita dapat membentuk kotak dari Penghubungan tiga vektor tersebut Kita gambarkan Kita lihat membuat garis dari K Dari titik keempat ke ketiga Titik ketiga ke titik kedua Dan titik ke satu ke titik kedua Nah, lalu Kita dapat lihat bahwa Kita dapat menentukan Luas daerah dari Kotak tersebut Nah, kita tuliskan area of rectangle Atau luas daerah dari K1 Nah, kita lihat disini bahwa Kita dapat melihat panjang dari Sisi pertama merupakan K1 Dan panjang dari sisi kedua merupakan K2 Sehingga kita dapat mengetahui Luas daerahnya dengan K1 dikali K2 Nah, lalu Bagaimana dengan transformasi dari T Nah Kita misalnya memiliki sebuah transformasi T Yang merupakan Pemetaan Dari R2 ke R2 lagi Nah, atau Kita dapat lihat disini bahwa Ketika kita memiliki transformasi dari Vektor X Kita membentuk matriks dari A, B, C, D Lalu disini kita kalikan dengan X Oke, kita tuliskan disini Nah, lalu Apa yang terjadi jika kita memberikan transformasi Ketada tiap titiknya Nah, lalu Apa yang dapat kita lihat Dari transformasi Di kotak-kotak tersebut Dengan Hubungan dari tiap vektornya Nah, disini Kita harus mengetahui terlebih dahulu Definisi dari transformasi itu sendiri Nah, lalu Apakah itu transformasi? Nah, transformasi itu merupakan Vektor 0 Yang Didefinisikan Dalam Matriks Bidangnya sendiri Yang disini sebagai 0 dan 0 Nah, misalnya ketika kita memiliki vektor A 0, 0 Lalu kita ingin tahu berapakah transformasi dari Dari vektor B Kita dapat lihat T K1, 0 Merupakan Pemetaan antara Sekali lagi ruang 2 ke ruang 2 Atau R2 ke R2 Sekali lagi kita dapat tuliskan sebagai A, K Yakni Perkalian antara Vektor A dan B Sehingga kita tuliskan sebagai C Dikalikan dengan K1 Nah, disini kita dapat terlihat Bahwa kita kalikan transformasinya Dengan Nilai dari Panjangnya Nah, sehingga kita disini lihat Bahwa untuk transformasi dari Vektor Atau titik C Kita dapat tuliskan sebagai T A dikalikan dengan K1, K2 Lalu akan Hasilnya akan sama dengan Perkalian antara A ditambahkan dengan A kali K1 Ditambah dengan B Kali K2 Kita lihat dari K1 dan K2 Lalu disini kita memiliki C, K1 Ditambahkan dengan D, K2 Nah, sehingga Jika untuk transformasi Untuk titik keempat Waktu titik terakhir Kita dapat tuliskan sebagai T, O, K2 Kita tuliskan sebagai A dikalikan 0 Ditambah B kali K2 Sehingga kita Kita dapatkan B, K2 Lalu kita kalikan C kali 0 Dikalikan dengan D, K2 Sehingga kita dapatkan D, K2 Nah, ini merupakan Transformasi dari titik keempat Nah, kita telah memenuhi Keempat transformasi Oh, saya Transformasi dari Keempat titik Nah, disini kita lihat Misalnya kita memiliki Sebuah sumbu vertikal Dan sumbu horizontal Atau sumbu X Dan sumbu Y Disini kita gambarkan kembali Dalam bentuk transformasinya Untuk T, 0, 0 Lalu Apa yang kita dapatkan Dari vektor B Yang telah ditransformasi Yakni kita tahu Bentuknya adalah A, K1 Lalu C, K1 Artinya bahwa Kita mengalihkan Kita mengalihkan Vektor A dan Vektor C Dengan konstantannya Atau dengan K1 Yang itu sendiri Sehingga kita dapatkan Disini bentuknya adalah Seperti ini Nah Lalu Kita tadi telah melihat Bahwa untuk Pena warna Orang Atau warna kuning Maksud saya Dia merupakan Titik atau poin ketiga Dimana poin ketiga Dia memiliki nilai A, K1 Ditambah B, K2 C, K1 Ditambah D, K2 Nah kita lihat disini Terlebih dahulu Bahwa tadi Pembentuk dari Poin kedua Merupakan Transformasi dari A, K1 Dengan C, K1 Nah kita gambarkan Untuk transformasi Titik ketiga Dimana Maksud saya Titik keempat ya Nah disini kita lihat Bahwa titik keempat Terlebih dahulu Bahwa T dari 0, K2 Kita dapatkan Sebagai B, K2 Dengan D, K2 Sehingga kita lihat Bahwa kita tarik ke bawah Ini merupakan B, K2 Dan D, K2 Nah Ini merupakan Untuk Untuk Poin terakhir Yang ini Untuk yang berwarna kuning Kita dapat lihat Bahwa nilainya Merupakan A, K1 Ditambah B, K1 Dan C, K1 Ditambah D, K2 Sehingga kita dapat Lihat bahwa C ditambah D Kita dapat mendapatkan Menambahkan C, K1 Ditambahkan dengan D, K2 Sehingga panjangnya Mungkin akan Sekian panjang Nah Misalnya panjang Dari titik Atau sumbu Y itu sendiri Nah misalnya Kita misalkan Saja titiknya Merupakan disini Sehingga kita dapatkan Nilai dari Transformasi Poin Atau titik ketiga Yakni T, K1 K2 Dan kita Dapatkan Keempat Transformasi Dari titik-titik Yang membangun Vektor tersebut Nah disini Kita lihat bahwa Kita memiliki Poin-poin Atau titik-titik Yang tentunya Akan saling berhubungan Ketika Telah digabungkan Satu sama lain Nah misalnya Kita lihat Bahwa Untuk Garis Garis Dari A Ke B Di gambar pertama Ternyata Tentang transformasi Atau Bergeser ke arah Atas Dan kita mendapatkan Disini Kita misalnya memiliki Jarak antara Titik kedua Dan titik ketiga Dan kita dapatkan Bahwa Nilainya pun akan sama Dengan Nilai jarak Dari titik K2 Dan ketiga Di tinjauan Kedua ini Nah begitu pula Dengan selanjutnya Bahwa Mereka kan memiliki Panjang Atau Mungkin berbeda Dalam bentuk sudut Namun panjangnya sama Nah disini Kita lihat bahwa T Dari Kotak Atau T Transformasi Dari kotak Merupakan Pencerminan Dari Kotak tersebut Di bawah Transformasi Sehingga Atau Kita dibesikan Sebagai Image of Rectangle Under T Dan disini Kita ingin mengetahui Misalnya Panjang dari Atau Ya Besarnya Luas daerah Dari Transformasi Kotak tersebut Nah disini Kita dapat Menggunakan Prinsip Paralelogram Kembali Dimana Paralelogram Merupakan Suatu bidang Yang dibentuk Oleh Area-area Pembentuknya Nah disini Kita lihat Bahwa Ketika Ketika kita Menuliskan Dalam bentuk Matrix disini Kita dapatkan Bahwa Matrixnya adalah AK1 CK1 Ini merupakan Nilai Nilai Dari Transformasinya Atau Transformasinya Nah kita lihat Disini Terdapat Nilai Dari BK2 Dan DK2 Nah Lalu Bagaimana Cara Untuk mencari Nilai Luas daerah D Paralelogram Dimana Kolom Kedua Ini merupakan Paralelogram D Transformasi O Dan K Nah Pada Video sebelumnya Kita tahu Bahwa Nilai Dari Luas Daerah Paralelogram Disini Kita dapat Tuliskan Akan Sama Dengan Besarnya Besarnya Atau Luasnya Area Dari Kotak Itu Sendiri Nah Atau Kita dapat Tinjau Bahwa Besarnya Nilai Paralelogram Atau Luas Daerah Paralelogram Akan Sama Dengan Nilai Determinan Dari Matris Pembentuknya Sehingga Disini Kita ingin Mengetahui Berapakah Luas Daerah Dari Paralel Area Paralelogram Kita dapat Memberikan Determinan Dari Matris Tersebut Nah disini Misalnya Matrisnya Dari ikan Sehingga Kita untuk Mencari Luas Area Dari Paralelogram Kita dapat Mencari Determinan Dengan Cara Kita Kalikan A K1 Dikalikan D K2 Kita Kalikan A K1 Disini Kita Kalikan K1 K2 Kali A Dikali D Lalu Kita Ini merupakan Determinan Disini Yakni K1 K2 Dikalikan A Dikalikan D Dan Dikurangi Dengan Nilai Dari Matrisnya Yang Sebelah Yakni Di kolom K2 Dan K2 Dikalikan Dengan BC Sehingga Disini Kita dapat Lihat Bahwa Kita dapat Mengetahui Luas Daerah Dari Paralelogram Itu Sendiri Dimana Luas Area Dari Paralelogram Dibentuk Oleh Vektor Vektor Penyusun Atau Luas Areanya Dapat Didefinisikan Sebagai Nilai Determinan Dari Suatu Vektor Ini Merupakan Hal Yang Benar Karena Kita Tahu Bahwa Kita Belajar Untuk Mengetahui Vektor Kita Seharusnya Mengetahui Terlebih dahulu Hubungan Hubungan Di Antaranya Disini Kita Lihat Untuk Menghitung Determinannya K2 K1 K2 K2 Ad Min BC Sehingga Jikalau Kita Lihat Bahwa Transformasi Matrix Kita Panggil A Nah Ini Sama Dengan K1 Dikali K2 Ditambahkan Dikali Dengan Determinan Dari A Nah Lalu Apa Yang Terjadi Pada Persamaan Ini Kita Lihat Bahwa Regen Dari Asal Daerah Faktor Tersebut Akan Terdiri Dari Beberapa Atau mungkin Banyak Data Disana Nah disini Misalnya Ketika kita Memiliki Transformasi Dari Transformasi Dari Kotak Sehingga Kita Dapatkan Yakni Dengan Mengalikan Atau Mengetahuinya Dengan Rumus Kotak Itu Sendiri Bahwa Kita Dapat Lihat Bahwa Ketika Terjadi Pergeseran Atau Transformasi Dari Matrix Atau Vektor Sehingga Dapat Terjadi Nilai Pergeseran Atau Transformasinya Nah Jadi Kita Lihat Bahwa Determinan A Merupakan Matrix Transformasi Dari Dari Kasus Ini Dimana Ketika Kita Lihat Bahwa Nilai Dari Nilai Dari Vektor Tersebut Dapat Dapat Kita Lihat Dengan Cara Mengetahui Determinannya Nah Disini Kita Lihat Bahwa Bahwa Disini Kita Dapat Mengimajinasikan Ketika Kita Memiliki Sebuah Atau Beberapa Apsar Disini Dimana Ketika Kita Memiliki Ketika Kita Memiliki Nilai Atau Daerah Seperti Ini Merupakan Ellipse Nah Ketika Kita Memiliki Ketika Ellipse Ini Merupakan Sebuah Domain Dari Ruang 2 Atau R2 Maka Luas Area Dari Dari Ellipse Ini Akan Sama Dengan A Nah Kita Ketika Disini Area Sama Dengan A Nah Lalu Ketika Kita Memiliki Transformasi Dari A Nah Transformasi Dari A Ini Merupakan Pemetaan Dari R2 Ke R2 Dan T Dapat Ditentukan Dimana T Dalam Vector X Yang Merupakan Domain Sama Dengan Matrix B Dikalikan Dengan Vector X Sehingga Disini Jika Kita Ingen Mengambil Area Di Bawah Di Bawah Kurvanya Nah Kita Dapat Meninjau Dari Bentuk Determinannya Kayak lagi Ketika Dia memang Telah memiliki Nilai Matrix Penyusunnya Atau Vector Penyusunnya Nah Disini Misalnya Kita Gambarkan Kembali Dalam Bentuk Lingkaran Dimana Ketika Kita Gambarkan Dalam Bentuk Lingkaran Kita Dapat Lihat Bahwa Gambar Atau Pencitraan Di bawah Ellipse Merupakan Kumpulan Dari Titik-titik Penyusun Dari Vector-vector Matrix Tersebut Nah Sehingga Jika Kita Ingin Mengetahui Luas Daerah Dari Ellipse Tersebut Caranya Kembali Lagi Seperti Cara Matrix Itu Sendiri Adalah Dengan Mengetahui Nilai Determinannya Nah Sehingga Disini Ketika Kita Lihat Transformasinya Maka Kita Akan Melihat Area Yang Berada Di Sekeliling Ellipse Tersebut Nah Sehingga Kita Dapat Lihat Ketika Area Dari Ellipse Di Bawah Di Bawah Transformasi Maka Akan Sama Dengan Harga Mutlak Dari Luas Area Atau Luas Daerah Dikalikan Dengan Determinan Dari Transformasinya B Nah Disini Kita Dapat Lihat Bahwa Ini Merupakan Hal Yang Tidak Berbeda Jauh Dengan Kasus Kotak Tadi Tis Sendiri Dimana Berdasarkan Pada Matrix Dan Vektor Penyusun Saja Ketika Kita Telah Menentukan Bahwa Ketika Pada Pada Lingkaran Atau Ellipse Dapat Dibangun Seperti Membangun Sebuah Kotak Maka Kita Dapat Melakukan Pendekatan Terhadap Bentuk Ellipse Sendiri Bahwa Bentuk Ellipse Merupakan Sekumpulan Atau Terbentuk Dari Bentuk Bentuk Kotak Sehingga Kita Dapat Lihat Bahwa Jika Kita Hanya Tahu Melalui Perumusan Kotak Itu Sendiri Kita Dapat Mengetahui Nilai Dari Ruas Area Ellipse Dimana Ruas Area Ellipse Tersebut Merupakan Tinjauan Atau Pembentuk Atau Pembentuk Merupakan Kotak Kotak Itu Sendiri Nah Sehingga Disini Ketika Kita Lihat Misalnya Pada Suatu Pada Ellipse Yang Agak Lebih Besar Ini Kita Dapat Gambarkan Misalnya Dalam Transformasinya Maksud Saya Karena Yang Lebih Besar Ini Bentuk Transformasi Dari Matriks Sebelumnya Maksud Saya Bangun Sebelumnya Sehingga Kita Dapat Menggambarkannya Dengan Bentuk Seperti Transformasi Dari Kotak Kita Bangun Di Setiap Ellipse Itu Merupakan Pengertian Dari Transformasi Serta Matriks Sesungguhnya Video Ini Dipersembahkan Oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Khan Academy Tu Parcía Bye 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 My